Baiklah, sekarang kita sudah berhasil membuat file Microsoft Word secara otomatis berdasarkan data yang terdapat di mailing list atau mail merge yang berasal dari sumber Microsoft Excel. Dimana hal ini tentunya akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Oke, sebelumnya let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang video cara otomatis export and save data mail merge menjadi dokumen. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu file dokumen Microsoft Word yang telah dibuat mail merge-nya ya. Kalian dapat melihat video kami yang membahas tentang cara membuat mailing list atau mail merge dengan Microsoft Word. Oke, jadi ini adalah sumber data yang ingin kita buat file dokumennya secara otomatis ya. Dimana nanti namanya akan menjadi seperti mahasiswa 1, 2, dan 3, dan seterusnya ya. Oke, ini adalah untuk file Microsoft Word-nya ya. Oke, kita klik yes saja ya karena dia sudah terhubung dengan file Microsoft Excel. Perlu kalian ketahui bahwa cara ini dapat kalian terapkan untuk mempersingkat pekerjaan kalian ya. Misalnya seperti membuat sertifikat atau file lainnya. Dimana file tersebut harus memiliki nama yang unik masing-masingnya ya. Alih-alih kita harus memberi namanya masing-masing pada saat meng-save-nya ya. Oke, seperti kalian lihat di sini. Kita akan membuat file dokumen secara otomatis berdasarkan nama tersebut ya. Oke, sebagai contoh, buat kalian yang ingin menggunakan tutorial dan cara ini untuk membuat sertifikat, maka kita hanya perlu untuk mengganti background-nya saja ya. Oke, di sini kami coba masukkan untuk background-nya melalui insert watermark ya. Kemudian kita pilih seperti ini. Kita pilih gambarnya. Oke, tunggu sebentar. Kita pilih gambarnya dari storage atau penyimpanan kita ya. Ya, untuk menjelaskan tutorial dan cara dalam video kali ini, kami sudah menyiapkan satu desain gambar untuk dijadikan background atau latar belakang ya. Kalian dapat melanjutkan langkah ini jika kalian hanya ingin membuat file biasa ya. Oke, kita sesuaikan untuk background-nya seperti ini. Biar terlihat full ya. Sebelum memulainya, kita pastikan terlebih dahulu data kita sudah terhubung dengan benar ya. Menggunakan mail merge dari Microsoft Word. Oke. Berita pertama kita buat terlebih dahulu sebuah folder untuk digunakan sebagai penyimpanan file output document-nya secara otomatis ya. Oke, di sini kita buat sebuah folder bernama file. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan Alt plus F11 pada keyboard ya. Di mana perintah ini akan membuka jendela Microsoft Visual Basic for Application yang baru ya. Tujuannya di sini kita akan memasukkan kode makro ya. Oke, langsung saja kita paste di sini. Kalian dapat mendownload kode ini di deskripsi ya. Di sini juga sudah kami tuliskan pada kodenya untuk bagian mana saja yang harus kita ganti ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu dengan mengganti folder tujuannya. Kita hanya perlu meng-copy path-nya ya. Secara umum kalian dapat melihat path-nya di sini. Untuk langkah cepatnya yaitu dengan menekan tombol Shift plus klik kanannya. Kemudian pilih copy as path. Kemudian kita paste-kan saja ke bagian ini ya. Kita hapus semuanya dulu. Untuk kita paste. Langkah berikutnya yaitu kita akan mengganti untuk sumber data ya. Ini adalah file yang ini kita copy sebagai sumber datanya. Oke, sama seperti sebelumnya. Kita copy as path-nya. Kemudian kita hapus bagian ini. Kita paste-kan saja. Oke. Selanjutnya kita akan mengganti untuk nama sheet dari dokumen Microsoft Excel kita ya. Di sini namanya secara default. Untuk sheet yang pertama yaitu adalah sheet 1. Oke. Kita langsung saja berikan nama sesuai dengan sheet Microsoft Excel kita. Data terakhir yang kita perlukan yaitu adalah untuk nama kolom ya. Oke, kita buka kembali dokumen Excel kita. Kemudian kita sesuaikan untuk nama kolomnya. Oke. Di sini nama kolomnya adalah nama spasi mahasiswa ya. Kita beri dengan underscore untuk spasinya. Oke. Pastikan dengan benar kode makro kalian ya. Kemudian tekan ctrl plus s untuk menyimpannya ya. Oke, kita close saja jendelanya. Setelah disimpan untuk mulai mengeksekusinya kita pilih tab view. Kemudian pada bagian micros di sini. Kita klik. Kemudian kita klik view micros. Ini adalah nama micro yang sudah kita buat sebelumnya. Klik run untuk memulai prosesnya ya. Oke. Dia sudah. Mulai berproses membuat dokumen secara otomatis. Benar. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Tutorial dalam video kali ini sangat bermanfaat dan berguna jika kalian bekerja dengan ribuan data ya. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Di sini dia akan memproses sesuai dengan jumlah kolom yang sudah kita tentukan dalam kode makro yang telah kita buat ya. Oke. Ini sudah selesai. Kita coba lihat untuk hasilnya. Oke, dapat kalian lihat ya. Untuk nama filenya dia sudah sesuai dengan kolom berdasarkan data mail link list atau mail manage pada Microsoft Excel. Oke. Kemudian untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Di sini kita save as atau simpan sebagai dokumen baru ya. Kita simpan saja dalam folder ini. Kemudian untuk type atau jenisnya kita pilih .docm ya. Karena dia mengandung kode makro ya. Oke, kira-kira seperti itulah untuk caranya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.